Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Ketemu lagi bareng aku Ispira Shani Dan buat kalian yang baru gabung Selamat datang di youtube channel aku Nah di video kali ini Aku bakal review produk dari Scarlet Loitening Nah produknya apa? Ini dia Nah aku bakal review produk yang Herbalisa Bookwork Max Dan juga Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Nah ini dia Produknya Nah sebelumnya aku selalu memilih Scarlet Loitening Kenapa sih? Karena ini tuh produk Favorit aku ya Karena menurut aku produk Scarlet Loitening itu Sudah aman ya Karena sudah teregister di badanku Dan juga halal tentunya Nah untuk harganya sendiri ini Masing-masing produk harganya Rp75.000 aja Nah untuk order kalian nanti Bisa cek aja di instagramnya disini Ataupun juga di Shopee Dan aku bakalan simpen linknya Di description bawah ya Jadi kalian nanti tinggal klik aja Nah untuk kemasan luarnya Kalian bisa lihat sendiri ya Nah seperti ini Untuk yang Moogwork Max Ini yang warnanya hijau putih Terus untuk yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Ini tuh yang warnanya yang pink sama putih ya Nah seperti ini Untuk kemasannya sendiri Menurut aku ini tuh udah lengkap banget Karena disini tuh udah ada cara penggunaan Udah ada ingredients Dan juga ini tuh ada barcode Dan juga nomor badan POMRI nya Nah disini udah lengkap ya Terus disini juga ada Expired Dating juga di bawah Jadi kalian bisa cek aja ya Oke langsung aja yang pertama Aku bakal review Yang Moogwork Max Yang ini ya Yang Herbalism Moogwork Max Yang ini aku langsung aja kasih tau kalian Jadi kalau dari Kemasan luar ya Yang dusnya ini Jadi bedanya Kalau ini serius Soothing and Hydrating Gel Max Itu yang warna pink putih Nah kalau yang Herbalism Moogwork Max Itu ini yang warna hijau putih ya Nah aku yang pertama Bakalan kasih tau kalian Yang Herbalism Moogwork Max Yang ini dulu Nah aku langsung aja Kasih tau kalian Nah seperti ini Kemasannya ya Nah seperti ini dia Aku bakal langsung liat Ini ke kalian Nah ini tuh Emang identik warnanya hijau ya Karena disininya juga Emang ada Gindi nya ya Jadi warnanya hijau Nah seperti ini dia Kemasannya Ini tuh kayak Kemasan plastik gitu ya Dari kemasannya Ini menurut aku Kemasan plastiknya kokoh Terus yang paling suka apa Ini tuh ada Sepatulanya Jadi menurut aku Pada saat pemakanya Jadi lebih higienis deh Nah Pas Pada saat aku buka Si tutupnya ini Ini tuh ada Tutupnya lagi ya Jadi biar lebih aman Nah seperti ini dia Aku bakal kasih tau kalian Yang si Hair Balismu World Max Ini tuh seperti ini ya Ini tuh warnanya Hijau pekat ya Seperti ini Dan pada saat aku aplikasikan Aku bakalan kasih tau kalian Teksturnya seperti apa Nah ini dia Nah seperti ini dia ya Ini teksturnya Menurut aku Ini tuh Teksturnya Agak pekat gitu ya Ini tuh warnanya hijau Nah menurut aku Yang Hair Balismu World Max Ini tuh Gak ganggu ya Pada saat aku aplikasikan Ke muka aku Si wanginya Gak Gak wangi Seperti gimana Gimana Tapi ini tuh Gak ganggu sama sekali Menurut aku ya Karena menurut aku Si Hair Balismu World Max Ini tuh kandungannya bagus Dan emang hasilnya juga Pada saat aku Udah pakai Udah cuci muka itu Emang hasilnya bagus ya Apalagi Untuk kulit aku Yang agak berminyak nih Yang daerah Tizon ya Nah ini tuh Kandungannya bagus banget Seperti namanya Ini tuh mengandung Mugworth Ini tuh mengandung Prolopilin Dan juga Alantoin Yang bisa menenangkan kulit Dan meredakan Peradangan akibat jerawat Nah selain itu juga Ini tuh mengandung Bambu kakol Green tea Dan juga Nyacinamide Yang membantu Membersihkan pori-pori Dan mengontrol kadar Minyak berlebih di kulit Nah untuk kulirnya sendiri Ini tuh emang Enggak terlalu banyak ya guys Jadi enggak kasar gitu Dan aku suka Tipe masker seperti ini Karena bikin kulit Tetap tereksfoliasi Tapi enggak bikin iritasi juga Nah untuk Herbalismu Quark Max Ini tuh Ini tuh bagus banget ya Untuk kulit berminyak Berjerawat Dan juga berpori-pori besar Bisa banget kalian Pakai yang Herbalismu Quark Max Ini yang warna hijau putih ya Oke selanjutnya Aku bakal review Masker yang Seriously Soothing And Hydrating Gel Max Yang ini Yang warnanya Pink Sama putih ya Nah ini dia Seperti yang kalian lihat Warnanya seperti ini Dan langsung aja Aku bakalan Buka Dalamnya seperti apa sih Nah Aku langsung liatin ke kalian ya Nah seperti ini dia Nah Aku lebih sering pakai Masker yang ini ya guys Nah langsung aja Aku bakal liatin ke kalian Dan dalamnya seperti apa sih Nah untuk teksturnya Seperti apa Aku bakal liatin Nah untuk kemasannya sendiri Ini tuh sama Seperti yang Bugor Yang Max yang ini Cuma bedanya dari segi warnanya aja Tapi untuk kemasan ini sama Ini tuh dari plastik ya Tapi ini tuh kokoh banget Jadi menurut aku ini bagus Terus untuk Dalamnya sendiri Seperti ini Jadi ada spatula-nya sama Seperti maskernya yang sebelumnya Nah untuk dari segi warna yang beda Jadi warnanya tuh seperti ini ya Aku bakal liatin ke kalian Jadi agak coklat gitu warnanya Dan dari segi Harumnya Menurut aku Lebih enak Wanginya yang ini Jadi ini tuh agak wangi Ada wangi segernya gitu Menurut aku Karena ini tuh ada Ada wangi Apa Ada kendungan berinya ya Di dalamnya Nah nanti bakal Aku kasih tau kalian Lebih lengkapnya ya Nah langsung aja Aku bakal liatin ke kalian Teksturnya seperti apa Nah ini seperti ini dia Tadi aku udah liatin Yang mugwortnya Nah aku bakal liatin ini Yang Satunya lagi Nah seperti ini dia Ini Menurut aku Ini tuh Lebih Apa ya Lebih encer Lebih kerasa banget Dialnya dibanding Yang sebelumnya ya Kalau yang tadi Agak lebih pekat Nah kalau ini Gak terlalu begitu ya Nah untuk kalian Yang kulitnya Kusam Terus juga Kering Ataupun juga Untuk menghilangkan bekas cerawat Nah kalian cocok Pakai yang Seriously shooting And hydrating gel mask ini Nah betulan Kulit muka aku ini Kombinasi ya Jadi yang area T-zone Itu kulit aku Agak berminyak Nah untuk Yang area Piki ke dagu ini Ini tuh agak kering Jadi aku bakal Kombinasiin Aku bakal Demoin Pakai kedua masker ini ya Nah pada saat Aku pakai yang Seriously shooting Dan juga hydrating gel mask ini Pada saat aku aplikasikan Ke muka aku Nah menurut aku Ini tuh ada Efek shooting Dan juga calming Di kulit muka aku ya Nah pada saat aku cek Ternyata ini tuh Kandungannya bagus banget guys Ini tuh Kandungan di dalamnya Mengandung Centella Acetica Ginseng Ekstrak Alantoin Grape water Dan juga rose water Dan selain itu juga Ini tuh Mengandung vitamin C Dan juga Nesonite Yang membuat kulit Tampak lebih cerah Dan plusnya lagi Ini tuh ada Kandungan seven berries Ya tujuh macam Buah beri Yang kayak Antioksidan Sehingga mampu Mencegah kerusakan kulit Dari radikal bebas Dan juga ini tuh Fungsinya sebagai Anti-aging Wah bagus banget kan Nah aku suka banget Pakain yang Seriously shooting and hydrating Gel max ini Di kulit muka aku Yang agak kering ya Kayak dipiti Sampai dagu Nah aku suka pakai Yang seriously shooting and hydrating Gel max ini Nah untuk cara penggunaannya Gampang banget Jadi Kalian tinggal bersihkan aja Si wajah kalian Terlebih dahulu Pada saat sebelum Penggunaan masker Selain itu juga Gunakan masker Sesuai dengan kulit Kondisi wajah kalian ya Kalau misalkan Kulit wajah kalian Berminyak Berjerawat Kalian nanti Bisa pakai yang Herbalizing Mukuak max Yang seperti yang Aku tadi kasih tau Nah untuk kulit Yang kering Ataupun juga Kusam Terus ingin Menghilangkan bekas jerawat Nah kalian bisa pakai Yang seriously Shooting and hydrating Gel max Yang ini ya Yang warna Putih pink Nah karena kulit aku Kombinasi Jadi daerah tizon Aku tuh berminyak Terus daerah pipi Sampai dagu Aku itu agak kering Jadi aku bakal pakai Kedua masker ini Nah oke langsung aja Aku bakal pakaiin Si masker Dua-duanya ya Karena kulit aku Kombinasi Jadi aku bakal pakai dulu Yang area tizon Yang agak berminyak Aku bakal pakai dulu Yang Herbalism Mugwort Max Yang ini ya Dan langsung aja Aku bakal liatin Ke kalian Cara pakainya Seperti aku Terima kasih telah menonton 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 Nah ini dia guys Hasilnya setelah Aku cuci muka Setelah aku Memakai Si Herbalism Mugwort Max Dan juga Seriously Shitting and Hydrating Gel Max Di kulit muka aku Yang aku Mugwort Max Aku pakaiin Yang di area tizon Dan juga yang Seriously Shitting and Hydrating Gel Max Aku pakai di area Yang kering Dipipis sama di dagu aku Nah ini dia Menurut aku Pada saat aku Aplikasikan Tadi ke kulit muka aku Itu langsung Nyes Dingin gitu ya Pada saat aku Aplikasikan Ke kulit muka aku Yang Herbalism Mugwort Max Ini itu Teksturnya Seperti Masker rumpur Yang tadi Pada saat aku Aplikasikan Di area tizon Yang agak Berminyak Itu Nggak Kenceng ya Jadi biasanya Kalau misalkan Masker untuk Kulit yang cenderung Berminyak Biasanya kan itu Kenceng ya Di muka aku Tapi ternyata Ini tuh Nggak guys Hasilnya Menurut aku Ini tuh Bagus Jadi Nggak Sakit gitu Di kulit muka akunya Jadi Biasa aja Gitu ya Pada saat Pakainya gitu Nggak kenceng Gitu Nah Pada saat Aku pakai Yang Seriously Shitting and Hydrating Gel Max Ini juga sama Ini tuh Dingin Di kulit muka akunya Apalagi dengan Aroma yang Segar Di kulit muka akunya Apalagi Ada kandungan 7 bearingnya tadi Yang udah aku kasih tau Kalian itu Bikin kulit muka aku Tentunya Jadi lebih segar ya Dan Menurut aku Apalagi Kalau misalkan Secara Konsisten Secara terus menerus Aku pakai Si Masker keduanya ini Tentunya Sesuai dengan Kondisi kulit muka aku ya Menurut aku ini Hasilnya bakal Jauh lebih bagus lagi Karena menurut aku Ini aja Udahnya tuh Jadi kulit muka aku Jadi lebih lembab Lebih segar Dan tentunya Ini tuh Lebih cerah ya Kalau misalnya Kalian rutin Mau makainya Nah paling itu aja Review dari aku Mengenai Masker dari Scarlet Lightning Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh